Ya halo semuanya, kali ini saya akan review jujur ya Jadi gak semua brand generic itu produk-produknya gak awet ya Nah ini pengalaman saya menggunakan produk dari NRT Pro Ini yang pakai sampai bosen ya teman-teman Bahkan sampai karbon berasnya pun sampai sekarang masih belum diganti Dan ini adalah pembelian tahun 2017 kalau gak salah ini ya Jadi sekarang tahun 2024 ya 7 tahunan nih Jadi ini yang memakai adalah tukang di workshop saya Jadi ini sudah banyak tangan yang memakai alat ini Tapi mungkin karena dari awal sudah saya gunakan mata pisau yang bagus ya Ini saya gunakan mata pisau Floyd cukup tajam Sehingga mungkin gara-gara mata pisau ini beban kerja dari mesin Terutama komponen karbon beras dan juga kumparan di dalamnya itu jadinya lebih awet Dan sekarang saya akan sampaikan ke teman-teman semuanya Apa aja sih kekurangan dan kelebihan menggunakan NRT Pro MS7190HD Ini adalah meter sliding ya dengan kapasitas sliding sepanjang berapa nih ya Sekitar 20 cm-an ini Saya lupa speknya seperti apa Dan untuk kebutuhan dayanya dia 1200 Watt Tapi sepengalaman saya Kalau kita gunakan listrik 900 Watt pun kadang-kadang masih bisa Ukuran blade-nya ini 7 inch atau 185 mm Oke ya Jadi selain untuk kayu Kalian juga bisa memotong aluminium menggunakan alat ini Nah selain awet Kelebihan selanjutnya adalah Dia punya harga yang cukup ekonomis Kalau dibandingkan dengan brand-brand lain Misal ya kalau kita mau ngomong yang high-end seperti Makita, Dewalt dan juga sejenisnya Itu harganya bisa berkali-kali lipat ya teman-teman Jadi kalau dia sih sepertinya segmennya itu berhadapan langsung dengan brand-brand seperti Ryu, Molar, Kasal dan sejenisnya lah Dan kalau kalian pengen yang di atasnya sedikit Kalian bisa gunakan merek mungkin ya Inko ya Seperti itu kita punya yang 12 inch Nah itu juga meter sliding Tapi kelasnya memang jauh di atas NRT Pro Jadi kalau kalian mau berinvestasi untuk workshop yang akan dipegang oleh karyawan kalian Saya rasa meter sliding dari NRT Pro ini worth it ya Karena saya sudah buktikan sendiri Sudah 7 tahun saya menggunakan alat ini Tidak ada kendala sama sekali Lalu untuk produksi Dia ini sudah cukup mumpuni ya fitur-fiturnya Kita bisa mengatur sudut potong Di sini ya Walaupun kita masih perlu kalibrasi yang detail Untuk pemotongan supaya hasil potong kita benar-benar presisi Tapi itu bukan masalah Besar sih ya teman-teman Karena dengan mengendorin baut ini Dan kita kalibrasi titik merahnya Kita dapatkan sudut potong yang presisi Saya rasa itu juga bukan masalah di NRT Pro aja sih Bahkan di meter sliding yang high-end pun tetap harus kita kalibrasi Selanjutnya dia sudah bisa bevel Bevel cut Walaupun belum double bevel Jadi dia bisa potong miring seperti ini Walaupun hanya di satu sisi Tapi untuk harga 1 juta setengah Saya rasa ini ya cukup worth it teman-teman Ya Oke next Material yang kokoh Ya jadi Ini table-nya dari besi cor Atau magnesium Ini benar-benar awet dan juga tahan lama Tapi kekurangannya Fansnya ini tidak presisi ya teman-teman Tapi saya lihat di brand-brand lain dengan harga yang sama Atau di kisarannya Itu rata-rata memang permasalahannya ada di fansnya Ya Kalian bisa lihat ya Nah Lumayan cukup jauh jaraknya Ini mungkin dari ujung sini Kesini Ini ada gap sekitar 1 mili ya teman-teman Yang mana 1 milimeter itu ya cukup Lumayan ya Dan untuk mengakali itu kita biasanya gunakan jig Ya Dari kayu Untuk potong Supaya potongannya ini bisa presisi Jadi mungkin kita kasih kayu keras ya Nah seperti ini Baru kita tempelkan material yang akan kita potong Dan saya rasa banyak kok di youtube ya Tutorial untuk membuat jig Supaya hasil potong meter sliding Benar-benar presisi Selanjutnya dari segi safety Selain ada blade cover-nya Untuk trigger-nya ini benar-benar aman ya teman-teman Kalau kita langsung pencet seperti ini Ini gak bisa ya Misalnya kalian taruh alat ini di workshop Dan anak-anak kalian masuk ke workshop Main pencet-pencet seperti ini Ya gak bisa Pin yang ada di sini ini harus kalian tekuk ya Nah seperti ini baru bisa nyala Nah itu dia Barusan ini kalian tahu nih kekurangannya apa lagi Suaranya ini satu kampung teman-teman Berisik Satu keluran Satu kecamatan ya kayaknya Ya kebetulan kantor kecamatan kita deket ya Di sebelah rumah Jadi memang Satu kecamatan kedengeran Memang itu sih kelemahannya Tapi kalau workshop kalian jauh dari perumahan Saya rasa ya Ini mantap juga teman-teman ya Dengan harga segitu Kita akan tunjukkan ke kalian semuanya Berapa watt sih yang dibutuhkan alat ini Untuk bekerja tanpa beban Oke tanpa beban sekitar 800 watt Sekarang kita akan coba potong kayu sungkai Ini kayu yang benar-benar keras ya Dan sekalian kita nanti cek ya Apakah hasil potongannya bisa dipertanggungjawabkan dari segi kepresisiannya Ini sudah kita kalibrasi ke 0 derajat Dan ini tanpa kita gunakan fence bantuan Jadi kita masih tetap gunakan fence aslinya ya Yang mana tadi sudah kita lihat ada gap sedikit di tengahnya Lebar dari kayu sungkai ini sekitar 18 cm Seingat saya sih ini bisa sampai 22 cm ya Dan cara potong yang biasa saya lakukan adalah Kita buat scoring dulu Lalu kita potong dalam Oke Yuk Oke Kalau dari segi tenaga Sudahlah gak usah ditanya ya Walaupun dia dari brand generic Tapi untuk tenaganya sudah mantap sekali teman-teman Dan untuk hasil potongannya Ya cukup rapi Mungkin ini karena mata pisaunya ya Dan untuk kepresisiannya Ini yang saya ragukan Oke ya kalian bisa lihat ya Di sini sudah mentok di garis sikunya Dan di sini masih lebar Ada sekitar 1 atau 2 mm Di sini ya Nah makanya untuk pemotongan yang rapi dan presisi Kalian gunakan jig untuk meng-counter kekurangan di fence-nya Oke ya untuk wattnya tadi informasi dari Bang Denny Sekitar berapa tadi Bang 850 ya 850 watt Oke ya Jadi itu semuanya Kekurangan dan kelebihan Yang saya sampaikan secara jujur Sebagai pengguna NRT Pro MS7190 HD Dengan harga Rp 1,5 juta Saya rasa ini worth it untuk dimiliki Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton berguna box